Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ta'adim kami aturkan kepada seluruh GPAI yang pada saat ini masih terus bersemangat untuk mempersiapkan pelaksanaan PK online tentunya harapan kita, ikhtiar yang kita laksanakan semaksimal mungkin semoga membuahkan hasil yang membahagiakan bagi seluruh GPAI GPAI tetap bahagia, GPAI tetap jaya, tentunya GPAI tetap barokah, amin, ya robbal alamin menginjak pada soal nomor 51 sebelumnya kami informasikan bahwa ini merupakan bagian ketiga dari kupas tuntas soal khusus untuk mempersiapkan pelaksanaan PK online untuk soal sebelumnya ada dalam video-video sebelumnya soal nomor 51 membedakan sifat malaikat dan manusia berdasarkan tabel taksonomi Anderson dan Cuthall rumusan IPK di atas termasuk A. C4 Analis dan Pengetahuan Faktual B. C2 Remember dan Pengetahuan Faktual C. C4 Analis dan Pengetahuan Konseptual D. C3 Afli dan Pengetahuan Konseptual jawabannya adalah C4 Analis dan Pengetahuan Konseptual jadi jawabannya adalah C selanjutnya nomor 52 ketentuan berikut yang tidak termasuk dalam rumusan indikator pencapaian kompetensi adalah yang tidak termasuk yang bukan termasuk A. Dirumuskan dari kompetensi dasar perhatikan kompetensi dan materi B. Dirumuskan minimal dua indikator pencapaian kompetensi untuk setiap KD C. Menggunakan kata kerja operasional mudah diukur dan diamati D. Spesifik satu rumusan menggunakan satu kompetensi dan satu materi A. C. D. itu termasuk indikator pencapaian dalam rumuskan indikator pencapaian kompetensi sedangkan B. Dirumuskan minimal dua itu tidak termasuk maka yang tidak termasuk dalam rumusan indikator adalah dirumuskan minimal dua IPK untuk setiap KD itu tidak menjadi batasan selanjutnya soal nomor 53 kemampuan bahasa anak mulai berkembang pemikiran masih statis belum dapat berpikir abstrak dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik B. Tahap praoperasional C. Tahap operasional konkret D. Tahap operasional abstrak jawabannya B. Tahap praoperasional soal nomor 54 seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif B. Kemampuan interaksional C. Kemampuan integrasi diri D. Kemampuan komunikatif jawabannya adalah A. Kemampuan kognitif soal nomor 55 kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif B. Sosial C. Emosional D. Moral jawabannya adalah C. Emosional kecerdasan emosional soal berikutnya nomor 56 untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran B. Refleksi C. Latar belakang peserta didik D. Tes awal atau prites jawabannya adalah D. Tes awal atau prites soal 57 yang ditekankan dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu kemandirian dan peningkatan diri B. Diskusi dan sharing diantara peserta didik C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru D. Proses penyampaian materi secara verbal jawabannya adalah B. Diskusi dan sharing diantara peserta didik soal nomor 58 implikasi dari ketuntasan belajar untuk KD pada KI 3 dan KI 4 jika peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari kriteria ketuntasan minimal adalah A. Diberikan pembelajaran pengayaan individual sesuai dengan kebutuhan B. Diberikan tugas pembelajaran individual sesuai dengan kebutuhan C. Diberikan pembelajaran remedial individual atau klasikal sesuai dengan kebutuhan D. Diberikan tambahan jam belajar individual sesuai dengan kebutuhan Jawabannya adalah diberikan pembelajaran remedial individual atau klasikal sesuai dengan kebutuhan Selanjutnya soal nomor 59 Penerapan model pembelajaran direct instruction yang sesuai dengan materi pembelajaran dalam aspek mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah A. Sejarah peradaban Islam B. Al-Quran dan Akidah C. Al-Quran dan Pikih D. Akhlak dan Akidah Jawabannya adalah D. Akhlak dan Akidah Nomor 60 1. Orientasi peserta didik pada masalah 2. Mengorganisasikan peserta didik 3. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah Pase di atas termasuk dalam model pembelajaran Jawabannya adalah A. Problem Basit Learning B. Contextual Teaching Learning C. Inquiry Learning D. Discovery Learning Jawabannya adalah Problem Basit Learning A. Soal berikutnya nomor 61 1. Mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran dan setelah pembelajaran 2. Mencatat sikap dan perilaku peserta didik yang sangat baik Baik, cukup, dan perlu bimbingan Pernyataan di atas berkaitan erat dengan A. Mekanisme pelaksanaan penilaian sikap B. Pelaksanaan penilaian sikap C. Prosedur pelaksanaan penilaian sikap D. Perencanaan penilaian sikap Jawabannya adalah C. Prosedur pelaksanaan penilaian sikap Nomor 62 Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil B. Objektif C. Valit D. Sistematis Jawabannya adalah C. Valit Nomor 63 Serangkaian kegiatan yang sistematik Untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu obyek atau program adalah A. Pengukuran B. Evaluasi C. Penilaian D. Pensekoran Jawabannya adalah B. Evaluasi Serangkaian kegiatan yang sistematis Untuk dapat menentukan manfaat Selanjutnya Nomor 64 Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Membaca intensif B. Membaca langsung C. Membaca deduktif D. Membaca sekilas Jawabannya adalah Membaca intensif Selanjutnya Soal nomor 65 Asesmen Hasil belajar peserta didik Harus memperhatikan prinsip-prinsip Sebagai berikut Kecuali A. Objektif B. Adil C. Kooperatif D. Terpadu Jawabannya adalah C. Kooperatif Objektif masuk Adil masuk Terpadu masuk Yang tidak termasuk Prinsip penilaian adalah Kooperatif Soal berikutnya Nomor 66 Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan Baik dari segi teknik Prosedur Maupun hasilnya Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil B. Akuntabel C. Valid D. Sistematis Jawabannya adalah Akuntabel Soal nomor 67 Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi Merupakan A. Tujuan penilaian B. Prinsip penilaian C. Fungsi penilaian D. Hasil penilaian Jawabannya adalah C. Fungsi penilaian Selanjutnya Nomor 68 Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap Dengan mengikuti langkah-langkah yang baku Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil B. Objektif C. Palid D. Sistematis Jawabannya adalah D. Sistematis Sekarang nomor 69 Tujuan penelitian tindakan kelas adalah Tujuan PTK adalah A. Perbaikan KBM B. Menyusun teori baru C. Memperbaiki teori D. Menyusun generalisasi Jawabannya adalah A. Perbaikan kegiatan belajar-mengajar Soal terakhir Nomor 70 Merenungkan kembali tindakan perbaikan Dan dampaknya Serta mencari jalan keluar Untuk tindak lanjut PTK Merupakan A. Analisis B. Refleksi C. Observasi D. Diskusi Jawabannya adalah B. Refleksi Merenungkan kembali Merefleksi Merenungkan kembali Itulah 20 soal yang berhubungan Dengan teori pembelajaran Dan teori-teori penilaian Prinsip-prinsip penilaian Insya Allah nanti kita lanjutkan Kupas tuntas soal Khusus untuk mempersiapkan PK online Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih Salam Bagi seluruh GPAI GPAI sukses GPAI jaya Dan tentunya semoga GPAI Tetap barokah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Spaut G twitch